Intro Jadi emang dari umur 4 tahun itu udah Diajarin main bulu tangkis Terus lari, kompetisi Terus 17an gitu emang gak mau kalah Pasti gak mau kalah Terus di kelas juga emang belajar gak mau kalah Jadi emang ditanamin dari kecil Kayak gitu sama ayah Waktu itu emil latihan di platnas itu 2 tahun jadi sprinter Sprinter cuman emil gak ada prestasi nasional Terbaik emil cuman 13 detik, 17 Tapi pas tahun ketiga emil tertarik sama gawang Lari gawang dan emil pindah lah ke gawang Dan emil seneng sama lari gawang Emil latihan 3 minggu Langsung juara nasional dan pecah rekor Pecah rekor maja cuman waktu itu gak diakuin Karena electric timenya mati Bangsan kan ya pas pon kemarin Karena emil kan target cuman 1 mas 2 perak Terus alhamdulillah emil dapet 3 mas Terus sekaligus pecah rekor nasional Karena padahal target emil cuman pecah rekor pon Tapi pecah rekor nasional Terus pecah rekor pon 3 kali Di 100 meter gawang 3 kali lari 3 kali pecah Dulu emil gak dipandang sama orang gitu kan diremehin Malah dulu senior-senior emil juga gak anggap emil gitu kan Direndahin diremehin segala macem Kan dulu kan masih senioritas banget kan Terus sekarang emil bisa ngebuktiin gitu sama mereka Cuman kita juga Apa gak boleh Kalo udah naik gak boleh sombong Yaudah tetep bergaul aja Sama orang-orang yang dulu ngeremen emil Emil Baikin aja ASEAN game sejauh ini sih udah sekitar 85% sih Mudah-mudahan aja sih sehat terus sih Sampai ASEAN game itu sih yang paling penting Itu sehat terus Jadi bisa latihan maksimalkan Dan besok Insya Allah kalo jadi Ada Korea Open Pas lebaran Iya uji coba terakhir Kalo target sih Belum bisa bilang ya emil Cuman emil targetnya itu paling pertama Mau pecah rekor nasional Pecah rekor nasional Terus insya Allah bisa mendali Terus insya Allah bisa